Intro Baik, kembali dengan saya Ulin Jadi, sedikit tadi meneruskan Kaitannya dengan Sanitasi dari kandang Mungkin dari teman-teman semuanya Bisa melihat bagian bawah Dari kandang Semi koloni ini Jadi, di bawah kandang ini Berkumpul Kalau di tengah kota seperti ini Yang pertama adalah Kita harus meminimalisir Bau Polusi udara Polusi udara ini memang Menjadi konsen kita Bagaimana Ternak kita itu Tidak mengganggu lingkungan Nah, kebetulan kami Ada Beberapa, ada salah satu Produk ya Itu kayak sepacang penghilang bau Kebetulan Itu adalah relasi dari Mas Acik tadi Ada semacam kayak karbon Yang itu disemprotkan ke potoran Yang itu insya Allah Tidak Ya, meminimalisir bau itu Ya, mungkin tadi pas Mas Yaki masuk pertama kali kandang Mungkin sudah bisa Merasakan Ya, kalau selentingan-selentingan itu Mungkin pasti ada Tapi untuk langsung Serintil-serintil atau intil gitu ya Kotoran dari domba Yang turun Ya, dan turunnya itu Kemudian kita coba kasih Kayak semacam Apa semacam Paranet Ini Jadi Memisahkan antara Kotoran Serintil Dengan urin Jadi yang Serintil itu bisa langsung Turun ke bawah Karena kebetulan yang di bawah Itu Di bawah Jalan Di atas Itu kita buat lubang Kurang lebihnya sekitar Satu meter Satu meter ini Fungsinya adalah Untuk mengumpulkan serintil Agar terpisah Dari Urin Jadi pada saat Mengumpulkan Kotoran Tim kami Staff kami Itu tidak terkena Kotoran secara langsung Karena Posisinya Dari cekungan Atau lubang itu adalah Berada di bawah Persis dari jalan Kandang atas Jadi Aman lah Jadi tinggal Kalau pun ada disini Tinggal kita serok Masuk ke dalam Kita diamkan Kurang lebihnya Sekitar 2-3 minggu Agar agak Cukup kering Kemudian kita nanti Masukkan ke dalam Tempat penampungan Serintil Jadi itu sedikit Tambahan Mengenai Sanitasi kandang ini